Pemirsa Special Report Berita 1 News Channel, kembali kami lanjutkan bersama saya Ahmad Murodi. Mahkamah Konstitusi masih memintai keterangan saksi-saksi dalam sidang kelima perkara perselisihan hasil pemilihan umum Pilpres 2014 hari ini. Dan kita langsung bergabung dengan tim Liputan Berita 1 di gedung Mahkamah Konstitusi untuk mengikuti jalannya sidang gugatan Pilpres. Ini clear, nggak ada masalah ya? Iya, betul yang mulia. Ada lagi yang akan Anda sampaikan? Nah, di dalam permohonan perbaikan permohon disampaikan bahwa itu di Provinsi Banten itu jumlah seluruh pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan. Yaitu di 8 kabupaten kota, di 141 kecamatan, di 559 kelurahan atau desa, di 1.225 TPS terjadi pengguna hak pilih yang tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan. Nah, KPU Provinsi kemudian kita melakukan cross-check di dalam model DC itu, ternyata tidak ada perbedaan. Umpamanya disini jumlah surat pengguna hak pilih, jumlah seluruh pengguna hak pilih 5.651.467 orang. Itu sama dengan jumlah surat suara yang digunakan, yaitu 5.651.467. Lalu kemudian kita juga menelusuri terhadap yang dimohonkan. Umpamanya menurut versi pemohon di Kabupaten Pandeglang, di Kecamatan Sumur, di Desa Ketajaya, di TPS 2, menurut pemohon pengguna hak pilih 360. Surat suara yang digunakan, di TPS 2.601.467 orang. Ini adalah angka dari pemohon yang betul adalah pengguna hak pilih 365 dan surat suara yang digunakan, 365. Jadi tidak ada perbedaan. Lalu kemudian kita juga meng-cross-check di Kabupaten Lebak, di Kecamatan Malimpin, Desa Cipendai, di TPS 2, menurut versi data pemohon pengguna hak pilih 367. Surat suara yang dipergunakan 267. Setelah kita cross-check di TPS tersebut, di TPS 2 itu, yang betul adalah pengguna hak pilih 367, surat suara yang dipergunakan juga 367. Lalu juga, menurut pemohon bahwa jumlah surat suara yang dipergunakan tidak sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah. Yaitu di 7 kabupaten kota, di 32 kecamatan, di 67 kelurahan atau desa, dan di 98 TPS. Jadi begini, saya potong dulu ya. Pemohon itu mempersoalkan 1.047.310 pengguna hak pilih yang bermasalah. Itu termasuk yang sudah diklarifikasi semua itu? Betul yang mulia. Baik. Kemudian yang berikutnya, untuk yang spesifik secara khusus, nanti supaya bisa dijelaskan, untuk di Kecamatan Serpong, Kelurahan Pondok Jagung, kemudian Kelurahan Paku Jaya, itu ada beberapa hal yang kecil-kecil di TPS yang tidak bisa, tidak sesuai dengan formulir, tidak bisa dibuktikan dengan C7-nya, nanti itu dibuktikan. Jadi untuk KPU Provinsi, secara global untuk yang 1.047.310, semua sudah diklarifikasi dan di cross-check ulang, ternyata tidak bermasalah, seperti yang Anda sebutkan tadi ya. Betul yang mulia, kita juga menghadirkan nanti dari KPU Kota Tangerang Selatan. Baik, kalau begitu saya kira untuk yang Provinsi cukup ya, nanti secara spesifik untuk yang Tangerang Selatan dan Tangerang, biar Ketua KPU-nya ya. Jadi sekali lagi, untuk rekapitulasi di tingkat Provinsi sudah selesai, tidak ada masalah, baik permasalahan-permasalahan yang terjadi di tingkat Kabupaten Kota, semudian pada waktu rekap semuanya sudah selesai. Betul yang mulia. Baik, terima kasih Pak Agus. Sekarang berikutnya. Perlu saya menyampaikan juga. Tambahan, ada tambahan apa? Yang lain? Bahwa di Provinsi Banten, perolehan suaranya untuk nomor urut 1, pasangan Haji Prabowo Subianto, Ingeniur HM Hatta Rajasa, 3.192.671 suara. Pasangan nomor urut 2, atas nama Ingeniur Haji Jokowi Dodo dan Dr. Nesha M. Yusuf Kala, 2.398.631 suara. Jadi yang unggul adalah pasangan nomor 1 ya? Betul yang mulia. Baik, cukup. Ada lain lagi? Cukup yang mulia. Terima kasih. Terima kasih.